So inilah hasilnya guys Jadi ini udah aku UV LED Kurang lebih satu dengan sampai Dengan 2 menit ya guys dan hasilnya Seperti ini, kalau kalian suka Saat video jangan lupa di like dan juga komen di bawah Tanya-tanya yuk soal nail art Hi welcome back to my youtube channel Balik lagi ke youtube channelnya Jay Sindorella Kalian lagi ada di sesi nails education Nah kali ini kita akan membuat desain Yang sebelumnya pernah kita Desain juga menggunakan teknik lama Kali ini kita akan membuat Teknik yang terbaru yang lebih gampang Dan buat kalian itu gak susah Mikir ya guys, apalagi buat kalian Yang susah banget gambar kayak aku Sometimes aku kesusahan banget untuk menggambar Dan aku lebih Mau cepet juga dan aku memilih Jalan yang gimana caranya Supaya teknik itu gak makan waktu Karena waktu adalah uang ya gak ya Oke, nah langsung aja kita lanjut Ke desain yang akan kita bikin pada hari ini Yaitu Membuat marble dari foil Dan kali ini aku udah menyiapkan Ada aluminium Oh ini bukan aluminium foil, ini foil Tapi ini yang Bentuknya itu seperti Plastik ya guys Dan aku tetap juga menggunakan aluminium foil Foil gold Sorry, foil gold Dan juga ini ada satu yang Transfer seperti ini ya Jadi ini nanti akan Ditempelin di kukunya Oke Dan ini itu motifnya Ala-ala seperti Ular gitu Tapi yang kali ini mau aku fokusin itu adalah Yang marblenya Jadi ini aku udah punya yang marble Dan pilihannya itu lucu-lucu banget Aku belinya di Shopee Jadi buat kalian jangan tanya lagi Aku belinya di mana Kakak beli di mana Belinya di Shopee Cari aja Foil, kertas foil untuk Nile Art Oke Dan juga aku udah punya satu Gel foil Atau foil gel Ini brandnya dari Rijel Tapi kalau kalian gak bisa Afford untuk beli Rijel Kalian bisa menggunakan Merek apapun Yang penting dia itu adalah Gel atau foil gel Yang untuk transfer si kertas foilnya itu ke kuku Dan disini aku udah ada nail display Dan ini aku akan bikin untuk Dijadikan press on nails guys Jadi selain bisa idenya itu ke kuku asli Ke nail tip Ke extension nailsnya apapun jenisnya Bisa juga untuk press on nails ya Of course Dan kali ini kita akan menggunakan Bahan pakeknya itu Dengan warna B017 Atau B017 Anyway Kita juga menjual produk dari Rosaline Tapi bukan di endorse ya Jadi ini jual Dan harganya itu miring banget Jadi kalian langsung aja Cek di Instagram aku Oke Dan kita langsung aja Masuk ke pembahasan Ke tekniknya Cuman jangan lupa ya Untuk di subscribe juga Youtube channel ini Buat kalian yang baru Datang ke Youtube channel ini Dan thank you so much Buat kalian yang udah lama Datang di Youtube channel ini Udah Setia menjadi penonton aku ya Aku udah gain Rp20.000 lebih Thank you so much Dan kali ini kita langsung aja Masuk ke tekniknya Ya happy watching And check this out Oke Nah kita langsung masuk aja Ketahapnya itu Kan kalau Tadi kalian udah tau Peralatan apa aja Yang harus disiapkan Nah kali ini tuh Aku udah menambahkan Salah satu foil gold Yang lucu banget Kayak gini Dan ini tuh perlu banget Buat kalian para nailist Nail artist Ataupun buat kalian Yang cuma hobi-hobi aja Di nail art Jadi kalian perlu banget Beli satu Aksesoris ini Namanya foil gold Tapi juga Ada yang warnanya silver Ada juga rose Ada juga yang mix Dan kali ini aku langsung aja Aplikasikan Tahap pertama itu Ambil foil gelnya Dan kalian aplikasikan Keseluruh permukaan kukunya Nah kali ini Yang akan aku pasang Untuk marblenya sendiri itu Di jempol Di jempol Terus aku juga akan pasang Di bagian Telujuk Dan aku akan pasang Di bagian jari tengahnya Tapi hanya setengah aja Ya guys Jadi aku bikin Setengah seperti ini Setengah seperti ini Dan aku bikin lagi Di jari Yang manis Juga sama Ini yang full Dan untuk di jari Kelingkingnya Aku bikin setengah juga Ya Jadi Cuma setengah aja Ups kebanyakan Dan untuk Si kuteknya sendiri Itu aku cuman Melapisi satu warna aja Satu kali lapis Karena kenapa Karena satu lapis aja Itu udah keluar banget Si warnanya Menurut aku Kalau dari Rosaline Dan ingat ya guys Untuk kewarnaan sendiri Itu boleh Merek apa aja Yang penting Top code dan base code Itu wajib Pilih yang lumayan Bagus lah ya Minimal gelis Oke Kali ini kita masukin dulu Ke UV LED Selama kurang lebih 30 detik Oke Oke Ini udah jadi ya Untuk gelnya sendiri yang foil Dan sekarang aku akan ambil dulu Ini lucu banget foilnya Ini ada yang Marble-marble gitu Dan aku ambil gunting dulu ya guys Supaya nanti bisa dipotong kecil-kecil Biar nanti gak terlalu menumpuk Ya Emang sih Aku lihat tuh Ada orang yang Pasang atau mengaplikasikannya itu Satu kali tap aja Udah bisa langsung direkatkan Tapi Selama aku punya Foil dan foil gel ini Itu tuh gak bisa ya Untuk langsung Satu kali gini nih ya Nih Kita contohin ya Nih Contohin gini tuh Enggak terlalu Enggak terlalu Gampang Karena kadang Dia gak mau Langsung keangkat Tuh kan Gak mau kan Dengan cara apa Supaya kalian gak stress Atau bingung Gimana caranya Supaya dia nempel Aku selalu pakai teknik Tap 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 Karena kenapa Kalau ditap-tap gini Itu Dia motifnya itu Akan terkena Dengan si kukunya Semuanya Dan juga Itu sama aja Karena kan dia kan marble Marble itu kan Enggak yang satu Gambar Kayak transfer Transfer Ada yang tato gitu ya Yang kayak Stiker-stiker transfer Gitu ya Jadi Biasanya Teknik aku itu Aku selalu tap-tap aja Biar gak bingung juga Tuh Kan udah langsung aja Dia ketempel Kita tempelin Kita semuanya permukaannya itu Tapi kalau ini kurang Kalian bisa ambil lagi Walaupun Aku tuh pasangnya Enggak terlalu Apa namanya Rapi Tapi karena memang Motifnya itu Dia random ya Karena udah dimitkan Kalau marble ya Jadi dia Ya menyesuaikan aja Yang penting Base-nya itu Kalian harus pilih Yang warna-warna Yang natural Ya dalam arti kata Kayak warna putih Gini kan aku Ya untuk Untuk base gitu Kan bagus ya Tapi kalau kalian Beri warna hitam Kayaknya kurang bagus Karena kan ini Voil Si marble-nya Warnanya Agak-agak cerah gitu Jadi kalian harus cari Yang Agak netral Oke Aku potong lagi Karena ini udah mau habis Nah Ao Tak Sai Teng 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 selamat menikmati oke dan inilah hasilnya tapi ini kan sudah ada metip-metip goldnya menurut aku sih tidak perlu lagi ditambahin yang foil gold ini tapi kalau misalnya kalian pilih warnanya itu sedikit seperti ini nih ini seperti yang kayak gini motifnya itu kalau kita potong kan cuma dapat bintik-bintiknya doang itu gak apa-apa kalian mau tambahin gold kayaknya lebih cantik aja gitu loh sekarang aku tetap lagi ya ini tuh bener-bener status pain banget nah kalau yang kayak gini kalau kalian merasa seperti ini kalau kalian merasa kayak si gold foil warna goldnya itu gak keluar untuk marble kalian bisa tambahkan aja dengan cara kita bisa menambahkan aku udah punya lem aksesoris disini ya guys jadi lem aksesorisnya ini akan aku lapisi dulu di lapisan awal jadi di lapisan awal itu akan aku selimutin full di kukunya seperti ini ya jadi anggaplah ini seperti si top coat tapi ini lem ya guys dan aku akan ambil nanti foilnya akan aku taruh di atasnya tapi kecil-kecil banget dengan komposisi yang konsisten ya jadi kalau misalnya terlalu banyak juga dia nggak bagus jadi ini akan aku ambil sedikit banget seperti ini dan ini akan aku bikin jadi dua juga karena ini terlalu besar dan ini kalau kalian tanya Kak foil gold ini kan itu biasanya kalau udah masuk disitu kan susah untuk dipisah-pisahin enggak tuh liat ya aku tekan aja gini itu dia udah mulai pecah-pecah sendiri jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya kalian itu kegedean kalian masih bisa adjust atau masih bisa bikin dia itu lebih kecil-kecil gitu tapi ini bener-bener lengket banget jadi hati-hati tuh lucu kan cantik ya oke kita lanjutin lagi kali ini aku akan bikin di sebelahnya di yang tengah itu jadi tengah tapi kalian ingat nggak aku bilang tadi bahwa aku cuma pasang itu setengah aja jadi nanti kita bakal bikin motif pular aja biar lucu aku penasaran juga sih karena belum pernah coba kali ini aku akan bikin ini untuk setengah aja jadi kayak gini kita tarik aja karena ini bisa ditarik terus aku akan bikin kayak gini oke kita coba tarik oke kita coba tarik dan ini aku bikin dia agak sedikit retak di pinggirannya supaya dia mau nempel karena emang agak susah banget untuk menyatu dengan kuku wow udah mau keluar sih buat it's okay kita bisa tap-tap aja wuuh keren banget oh my god aku kayak pengen gitu buat kuku-kuku sendiri nah kira-kira kayak gini dan nanti aku mau tambahin sedikit line line-nya itu disini dan aku akan bikin setelah ini garisnya boleh kalian mau pakai warna hitam atau warna suka-suka aja sih oke dan lanjut lagi kita akan tambahkan yang disini aku mau cobain juga tetap motif pular tapi yang warnanya itu berbeda kalau tadi itu warnanya hitam dan kali ini aku cari yang warna kebiru-biruan jangan khawatir kalau misalnya dia belum keangkat atau kalian bisa agak kayak di renyekin gitu sih apa sih renyekin apa sih renyekin bahasa Inggris Indonesia gak apa-apa dong gue lagi nanya sama videographer gue apa renyekin tuh apa bahasa Inggrisnya eh bahasa Indonesia nya apa? remukin remukin oh iya oke jadi harus diremukin gitu tapi ya iya sih gak bisa terlalu rapi karena dia itu harus di lepasin tetap di tap-tap cuman itu oke lah ya gak jelek-jelek banget hasilnya yang pertama tadi oke banget sih oke oke Oke, dan yang terakhir itu aku mau bikin satu aja, tapi dari foil juga, dan foilnya itu, aku mau coba eksperimen dari satu aja foil gold jadi foil goldnya akan aku lapisin di semua permukaannya seperti ini ini foil gold ya, jadi kita main foil hari ini dan kalau ini kan udah langsung jadi kayak lembaran yang tinggal nempel doang enggak kayak yang si foil pertama itu harus ditransfer, jadi harus ditap-tap, kalau ini enggak ini juga cantik sih tuh, kayak gitu jadi kalau kalian enggak punya glitter kalian pengen nambahin satu jari yang ada tema gold goldnya gitu kalian bisa menggunakan aluminium foil ini eh aluminium foil lagi foil gold ini guys, maksudnya gitu aduh, belum dinner oke, kita tutupin aja semuanya dan aku akan ambil satu kapas kapas anti serat gitu dan ini juga hasilnya lucu jadi dia kayak chrome gitu sih bener gak sih? kayak mirror-mirror gitu oke, dan kali ini aku akan langsung aja kasih top coat di atasnya tapi satunya itu aku akan lapisi dengan garis disini aku akan kasih line warna hitam aku ambil dulu warna hitam or aku akan cuma tambahin satu garis dengan foil gold aja kayaknya lebih cantik oke, kita coba ini aja ya karena kalau garis kayaknya terlalu apa ya disini gak ada tema lukisnya jadi aku pengennya itu bener-bener pure semuanya itu by foil jadi buat kalian yang kebingungan untuk bikin marble ya, marble nails itu udah ada teknik terbaru yang lebih gampang jangan lupa tekniknya gampang banget cuma di tap-tap aja dan tinggal di transfer aja udah deh jadi oke 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 kita cure dulu karena ada lane disini sama disini selama kurang lebih 10 detik saja Oke sekarang kita ambil top coat kali ini aku pakai top coat dari jelis top it off dan kita akan top coatin di atasnya dan aku suka banget sih sama yang ini ya jadi ini tuh kayak gampang banget simple marblenya udah ada warna goldnya gitu jadi dia udah kebentuk dan kita nggak perlu lagi nih pasang-pasangin lagi foil gold dan lain-lain jadi lebih hemat waktu karena teknik yang aku akan ajarkan ke teman-teman itu pasti teknik yang cepat ya cepat dan juga lebih instan lebih mudah dimengerti dan juga biasanya aku akan cari yang saving budget cuman kali ini aku pilihnya itu si foil foil gel gel foil itu karena itu kayak teknik terbaru aja kalau dulu itu kalian pakai base coat aja tuh bisa kok cuman memang hasilnya enggak akan sebagus kalian pakai yang jelpoil of course wuh ini juga aku suka banget ala-ala kayak kayak ular gitu kulit-kulit ular dan kalau kalian tanya berapa aku beli untuk harga jelpoilnya sendiri itu sekitar 100 ribu dan untuk itu foilnya ini pasti kisarannya enggak jauh-jauh dari harga antara Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 ya tergantung kalian beli tokonya itu dimana dan kalau kalian tanya aku belinya dimana belinya di Shopee guys jangan tanya lagi ya hahaha karena di Shopee itu pasti banyak banget yang penting kata kuncinya ini tuh bener kalau tadi aku pakai itu dia brandnya dari jelis tapi ada juga kalau mau dari brand yang lain yang harganya lebih miring kok ya terus kita sekarang masukin dulu ke UV LED kurang lebih 1-2 menit ya so inilah hasilnya guys jadi aku udah aku UV LED in kurang lebih 1-2 menit ya guys dan hasilnya seperti ini kalau kalian suka saat video jangan lupa di like dan juga komen di bawah tanya-tanya soal nail art dan juga buat kalian yang mau tahu lebih lanjut update-an tentang nail art langsung aja follow Instagram aku djr.sindorella nails by sindorella dan juga sindorella.nels untuk studiaku dan buat kalian yang mau tahu juga tentang kelanjutan online course private course ataupun produk Rosaline yang kita jual langsung aja DM ke nails by sindorella share juga video ini ke teman-teman kalian like video ini komen di bawah jangan lupa juga so thank you so much for watching see you in next video and bye bye-bye